Bagaimana prosesnya untuk bisa disesuaikan di rana fotografi. Sebelum kita mulai, saya baca dulu pintas kilas profil Pak Rujyato. Beliau ini meraih Master of Art Visual Communication Design Institut Seni Indonesia Yogyakarta, lahir di Temanggung 29 Desember 1964. Beliau ini baby boomer berarti ya. Graphic Designer Special Logo and Packaging, Branding Consultant, kemudian Branding Trainer for Small Medium Enterprise, Lecture, Visual Communication Design, School of Design, Binus University Jakarta. Jadi satu kampus dengan masalah timbak. Untuk channel medsos, ini ada di email, ada di rujianthedotter.com Kemudian untuk Instagram, ada di ad rujianthedotter.com Kemudian Facebook ada di rujianthedotter.com Kemudian untuk YouTube channel, ada di rujianthedotter.com Kemudian website ada di www.rujianthedotter.com Beliau tinggal di BSDC di Tangerang Selatan. Oke, sangat simple sekali dan sangat gaji. Ini CV-nya saya seneng, lihat tampilannya ini. Pak Rujianthot, untuk materinya apa, di-share kami atau Pak Rujianthot, ya Mbak? Mungkin kalau boleh share screen, nanti saya share. Oh, pasti boleh. Pasti boleh, tapi izin Mas Kelawu dulu. Boleh apa enggak nanti. Bentar, bentar ini sudah statusnya udah kosi ini ya. Oh, sampun, sampun. Sudah. Oke, sampun. Kurang tiga menit lagi, Pak Rujianthot. Nanti start benar-benar optimal yang datang. Kasian kalau yang ditinggal. Untuk tiga hari kemarin, Pak Rujianthot sibuk? Ajar juga ya, online-nya? Saya sebetulnya online itu tiap hari. Oh, enggak, Tuan? Iya, iya, iya. Sejak apa, kita belajar dari rumah itu cenderung sekarang ini kita online hanya memanfaatkan yang betul-betul bisa tatap muka itu ya hanya menggunakan video conference. Oke. Nah, itu selama proses ini dia, maksudnya kita ketemunya hanya seminggu sekali. Tapi kalau dengan metode yang lain itu praktis kita tiap hari bahkan 24 jam. Itu, Pak Rujianthot merasa terhambat atau merasa dimudahkan, Pak, dengan kondisi ini? Saya karena selama ini sebagai dosen itu kan sampingan, Mas. Jadi, kaki saya yang lain justru sebetulnya tidak mengajar. Jadi, saya malah ini berkah sebetulnya. Jadi, kalau boleh sih saya belajar dari rumah saja terus. Karena ternyata lebih produktif malahan. Sepertinya secara efisiensi tenaga juga lebih terjaga. Betul. Jadi, apalagi kalau di Jakarta gitu ya, yang mungkin dari sisi trafik mungkin berbeda dengan daerah lain. Cenderung waktu kita untuk berangkat ke kampus, mungkin pulang, dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan untuk yang lain-lain. Dan kualitas interaksi dengan keluarga juga lebih tinggi ya? Ya, itu lebih. Selama ini yang saya itu di rumah, seminggu bisa boleh dikatakan 4-5 hari itu pasti saya di rumah. Nah, sekarang dengan saya ngajarnya pun di rumah, ya praktis sekarang 7 minggu 24 jam saya di rumah. Oke. Lalu, Janto, sebelum dimulai ke pamparan materi, Steve Job, apa betul-betul one of your favorite men's? Sebetulnya enggak juga. Saya secara umum, ya semua hal-hal yang bagi saya layak untuk kita ambil. Maksudnya, dari sisi mungkin statement, dari sisi pandangan beliau tentang brand, tentang marketing itu bagus, pasti saya coba ikutin. Dan kebetulan dari sisi sosok itu, Steve Job lebih, bagi saya, dia lebih visioner. Benar-benar sesuai dengan tagline-nya Apple saja. Think different itu benar-benar sesuai dengan konsep branding yang sesungguhnya. Oke. Oke, ini sudah pukul 9 kurang 15 menit. Monggo, Pak Rujianto, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke. Selamat malam, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi, kalau malam ini saya kecemplung, bukan kecemplung, saya dicemplung. Dicemplung. Dicemplung, kan. Dicemplung, kan. Dicemplung, kan. Mas Dodi di komunitas yang saya tahu ini pasti mayoritas adalah teman-teman fotografer. Ya, sebetulnya kalau fotografer itu bagi saya ini dunia lama saya. Saya sampai tahun, boleh diatakan ketika saya aktif di kampus sampai ya sekitar di Jogja terutama ya, sekitar sampai tahun 92 itu, saya dulu termasuk aktivis di fotografi. Saya mungkin salah satu, bukan murid, tapi saya dulu sangat dekat dengan Pak Rizman Mara gitu ya. Kalau di Jogja itu ada siapa? Agus Leonardo, ada Johnny Hendarta gitu-gitu. Itu saya dulu akrab dengan mereka gitu. Tapi di Jakarta kemudian masuk ke, mulai ketika mulai fotografi, mulai masuk ke era digital, di situlah saya mulai tidak aktif. Jadi, sebetulnya kalau dengan dunia fotografi, ya saya cukup tidak terlalu asing gitu ya. Apalagi setelah di Jakarta, saya bertemu dengan banyak teman-teman yang mungkin dulu zaman saya kuliah pun saya hanya tahu nama-namanya. Seperti Mas Rebahtiar, kemudian ada Mas Ferry gitu ya. Apalagi setelah saya di kampus, terus ketemu dengan teman-teman fotografer, seperti ada Mas Latif, termasuk sekarang ada Kang Dodi gitu kan. Nah, artinya dunia fotografi bagi saya itu bukan sesuatu yang asing. Ya, dan saya sebetulnya masih pengen untuk dalam waktu-waktu tertentu itu terlibat dalam urusan-urusan seperti itu. Karena pekerjaan saya pun masih banyak menyinggung ke hal-hal yang sifatnya menggunakan visual yang harus dieksekusi dengan fotografi. Itu yang, nah ini kan ada Mas Ferry ini, kayaknya... Ya, sudah masuk. Halo Mas. Ya, kayaknya terakhir saya ke Mas Ferry itu di Tebet ketika pamerannya anaknya Mas Rebahtiar ya. Yang lukiskan kaca itu ya. Ya, lukis kaca itu kayaknya saya dengan teman-teman dari BINUS kayaknya sempat nongkrong di belakang itu di kafe-nya Mas Ferry juga. Di halaman belakang itu. Iya, jadi kalau ini kebetulan karena ada Mas Ferry. Jadi dulu waktu saya masih kuliah itu saya sudah cukup familiar dengan nama Mas Ferry gitu kan. Ya, akhirnya setelah saya tua kemudian di Jakarta akhirnya bisa ketemu walaupun tidak secara apa sengaja karena saya juga nggak ngerti kalau di situ itu tempatnya Mas Ferry gitu kan. Akhirnya ya lebih, sekarang jadi lebih banyak ketemu dengan sosok-sosok yang dulu saya hanya kenal melalui media aja. Itu yang paling mungkin saat ini masih mendekatkan dunia fotografi itu dengan saya. Walaupun saya bukan lagi praktisi yang secara langsung saya bermain di industri fotografi. Seperti itu. Oke. Kalau sebetulnya malam ini itu saya justru tertarik tadi ketika mungkin Mas Dodi belum join itu teman-teman pada membahas tentang siapa Mbak Klawu itu ya. Buraya ini emosi ini. Buraya ini emosi ini. Jadi saya tidak ngerti apa sejarahnya Mbak Klawu saya juga tidak ngerti. Tapi di kesimpulan terakhir kan tadi ada satu statement dari Mas Dodi yang mengatakan bahwa ini satu fenomena yang boleh dikatakan saat ini di dunia media sosial itu ada hal-hal yang kadang sering di luar pakem. Di luar pakem itu ketika kita bicara tentang sebuah fenomena, baik itu fenomena yang berkaitan dengan profesi tertentu atau berkaitan dengan aktivitas tertentu. Itu kadang-kadang sering tidak terduga itu kemudian booming. Bahkan kalau di dunia medsos terutama yang berkaitan dengan dengan apa aktivitas branding itu sering orang menyebutnya sebagai konten-konten receh gitu ya. Karena ketika yang receh-receh terus ada yang mungkin serius, ada yang ilmiah, ada yang macem-macem. Itu konten receh itu ternyata sekarang lebih banyak diminahin. Jadi jangan kaget ketika tiba-tiba ada sesuatu yang bagi sebagian orang dinilai tidak bermutu, tapi ternyata kalau kita ngomong secara apakah itu follower dan sebagainya, itu justru sangat besar. Nah tinggal tergantung bagaimana teman-teman itu memanfaatkan sebuah fenomena ini menjadi sebuah kolam untuk kita bermain-main. Itu yang paling penting. Karena sesuatu itu pasti semuanya by design. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Dan pasti itu ada setting. Tadi kalau Mas Dodi sempat menyebutkan ada siapa fenomena, siapa? Mbak Handul. Mbak Handul. Ya. Mbak Handul. Itu dia pura-pura blow on atau memang dia blow on beneran atau orang pinter yang pura-pura blow on kan kita tidak tahu. Ya. Tapi dari sisi dampak terhadap sebuah aktivitas itu betul-betul menyedot perhatian orang. Nah itu sekarang banyak apapun itu kadang sering memanfaatkan ketololan atau kebodohan atau pura-pura bodoh itu menjadi sebuah media. Komoditi gitu ya. Ya komoditas dan itu sebetulnya salah satu cara kita membangun sebuah ekosistem. Nah kalau dalam istilah saya, saya selalu menyebutkan bahwa ketika kita bicara branding saat ini baik yang sifatnya nanti untuk hobi atau untuk kepentingan komersial, itu saat ini kita itu selalu diberikan satu ruang untuk membangun kolam-kolam sendiri. Jadi bagi saya membangun kolam itu ya sama dengan membangun sebuah ekosistem. Ibarat orang kita mau menangkap ikan, ya kita sediain kolamnya dulu. Kolam sudah jadi, ikan pada kita tarik ke situ ya sudah, kita pancingin aja. Mau dipancing, mau dipakai racun, mau di setrom, mau di apapun. Tapi fenomena itu sudah ada di situ. Sama seperti selalu saya mengistilahkan dua analogi. Membangun kolam atau membangun sebuah kebun binatang. Jadi kita bangun kolamnya dulu, kita bangun kebun binatangnya dulu. Setelah binatang ikan masuk, ya sudah. Kita pilih saja, kita mau nebakin yang mana, mau kita pancingin yang mana. Itu dalam 10 tahun terakhir fenomena itu sudah terjadi. Dan itu semua dilakukan dengan sengaja. Itu yang terjadi. Nah, mungkin saya bisa share sedikit, ya ini sebetulnya tidak banyak. Jadi nanti mungkin kita lebih enak kalau kita ngobrol aja. Apakah berupa pertanyaan atau mungkin guidance dari Mas Dodi untuk apa kita bisa sama-sama bisa lebih interaktif. Oke, kita coba share screen dulu. Sudah terlihat enggak, Mas? Sampun, sudah. Sudah ya. Nah, sebetulnya saya selalu menggunakan analogi si payung kuning ini. Ini proses bagaimana ketika kita berbicara tentang pemahaman tentang branding. Be different gitu ya? Ya? Be different gitu ya? Nah, kadang-kadang karena saya itu lebih banyak bermain di komunitas UMKM, di komunitas entrepreneur gitu ya. Itu analogi ini yang selalu saya pakai. Karena saya merasa bahwa saat ini itu semua orang banyak, apalagi ketika kita bicara tentang korban. Karena COVID-19 ini kan ujung-ujungnya banyak orang yang tiba-tiba jadi pedagang. Banyak yang orang-orang tiba-tiba punya profesi dadakan gitu ya. Atau mungkin pekerjaan yang tadinya mungkin dia karyawan, tapi yang tidak disadari adalah semua orang itu kadang-kadang mengerjakan sesuatu yang sama. Satu yang sama itu artinya ketika semua orang punya usaha, kayak sekarang tiba-tiba semua orang bikin acara webinar lah, dia bikin zoom lah, dia bikin macam-macam. Semua orang akan melakukan hal seperti itu. Dan ketika satu orang punya kedai kopi, ya seribu orang akan bikin kedai kopi yang sama. Nah, tapi apakah proses branding itu nanti arahnya hanya sekedar membuat sebuah ustaha atau apapun itu berbeda? Nah, ini yang perlu nanti kita bahas. Berbedanya itu seperti apa? Apakah cukup hanya seperti di antara payung hitam ini ada satu payung kuning yang tiba-tiba pasti akan lebih menonjol? Ya, pasti itu akan terlihat di antara semua payung hitam, payung kuning ini pasti akan terlihat lebih mencolok. Ini esensi dari sebuah branding itu memang seperti itu. Tapi apakah branding itu sekedar hanya kita berbeda? Nah, ini secara perlahan nanti kita akan bahas secara singkat di sini. Nah, ini tadi yang Mas Jodi juga sudah menjelaskan secara singkat bahwa saya S1 dan S2 itu besar di Jogja. Kebetulan S1 itu sekitar tahun 1983, saya sampai tahun 90-an, kemudian S2 saya pulang kembali ke Jogja tahun 2011. Ini sebetulnya karena tuntutan akademis saja. Waktu itu tidak terbayang saya kuliah sampai S2 gitu ya. Karena ini satu keharusan ketika harus mengajar kan minimal sekarang harus magister. Dan saya sempat mencicipi untuk kuliah S3 di UI, tapi kayaknya ternyata kuliah S3 itu lebih berat daripada saya harus menjadi seorang profesional. Akhirnya saya mencicipi sempat sampai 4 semester, tapi akhirnya ya tersendat-sendat dan akhirnya saya berhenti di S3. Tapi minimal dari sisi pendidikan saya sempat mencicipi ITB pernah, UI pernah, tidak pernah. Ini master-master, Nek. Tapi ternyata ya sekolah itu nggak enak, Pak. Jadi lebih enak kita jadi praktisi aja lah yang jadi fotografer, jadi fotografer gitu ya. Karena sebetulnya dasar sebuah pendidikan itu kan tidak hanya dari sisi pendidikan formal. Ya, betul. Menjadi praktisi dan ini terus terang ketika saya sekarang mengajar di BINUS pun, pengalaman sebagai praktisi ini justru yang paling banyak dinilai. Sekarang mahasiswa itu paling suka nih kalau diajar oleh praktisi gitu ya. Karena tidak hanya bicara tentang teori, tapi bagaimana bicara tentang sesuatu yang sifatnya memang kita langsung bisa mempraktekan apa pengalaman kita dalam industri untuk kita sharing ke mahasiswa. Nah, pekerjaan saya sih, yaitu tadi, ngajar sebagian dan lebih banyak saya bermain di ranah branding yang berkaitan dengan pemburu dan kemasan. Ini hal yang paling simpel gitu. Oke, kemudian ini ada satu YouTube channel yang saya bangun, tapi juga saya lebih banyak bicara tentang sebuah fenomena yang ada di dunia UMKM. Oke. Nah, yang sekarang menarik, ini apalagi kita berkaitan dengan wabah COVID-19 ini, ini ada satu dan ini sebetulnya sudah terjadi, itu lima, ya mungkin dalam kurun waktu lima sampai sepuluh tahun terakhir. Puncak-puncaknya ketika kita dalam sebuah industri itu kita sering menyebut sebagai era industri 4.0, ya, 4.0 gitu ya. Itu ternyata semua merek itu rawan lenyap. Tidak hanya merek kecil yang tiba-tiba lenyap, bahkan merek yang sudah sangat populer itu tiba-tiba karena disruption dari apa, sebuah fenomena disrupsi itu tiba-tiba ya hilang juga. Ya, yang mengagetkan kan kemarin Olympus terus terakhir, barusannya Toshiba. Ya, jadi dulu yang awal itu ketika kita bicara tentang industri di era smartphone gitu ya, siapa dulu yang tidak kenal Nokia. Ya, betul. Ya, kemudian ketika tiba-tiba ada Blackberry, Nokia mulai limbung. Ya, terus tiba-tiba Blackberry, semua orang butuh Blackberry. Bahkan ketika kita dalam sosial apa, ya proses kita berkawan dan sebagainya itu, orang selalu lebih senang minta pin, minta pin BBM gitu waktu itu kan. Tapi ketika tiba-tiba datang si robot ijo, android gitu. Siapa yang mengira bahwa Blackberry juga akan tiba-tiba tumbang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Nah, kejadian ini tidak hanya di merek-merek yang cukup besar dan internasional. Tapi ketika proses digitalisasi dalam dunia orang menyebutnya 4.0 tadi, tiba-tiba datanglah fenomena yang berkaitan misalnya adanya Gojek, adanya Google, adanya waktu awal-awal Uber. Itu tiba-tiba perusahaan taksi yang besar pun itu bisa terlalu banyak. Blubet, rontok, dan sebagainya. Nah, sekarang ditambah lagi dengan kasus yang berkaitan dengan fenomena orang menyebut resesi di seluruh dataran bumi ini, ya tidak hanya merek kecil yang hilang, merek besar pun bisa jadi sekarang ini yang paling justru menerima cobaan yang cukup berat. Karena ibarat seekor gada, organisasi dia sudah cukup besar, mungkin SDM dia sudah cukup besar, aset dia ada di mana-mana. Ketika semua dihantam oleh terdaksakan virus ini, ya ujung-ujungnya banyak industri-industri yang tiba-tiba bergelimpangan. Ini yang terjadi. Nah, dari kasus ini sebetulnya kita mulai masuk ke sebetulnya apa sih pentingnya sebuah branding. Dan sebetulnya branding itu seperti apa sih, makhluk-makhluk yang seperti apa. Kadang-kadang kita tadi seperti kayak Mas Dodi sendiri juga tadi sempat menyinggung bahwa sebetulnya apa tadi fenomena Pak Andul dan sebagainya, atau Mbak Klawu, seperti itu. Ini proses ininya itu apakah itu bagian dari sebuah proses membangun brand? Atau fenomena itu terjadi tanpa sengaja? Nah, ini yang kita nanti kayaknya ada kaitannya dengan materi yang akan saya beritahu. Iya, betul. Dan seberapa penting sebetulnya branding itu, ya kita akan coba bahas dari satu persatu saja. Ini ada salah satu analogi yang sebetulnya ketika orang mengenal yang namanya brand, itu adalah ketika biasanya diawali dengan sesuatu yang berasal dari hobi. Ya, orang yang senang fotografi biasanya ya karena hobi dari fotografi, kemudian dia akhirnya meningkat jadi fotografer. Ya, sekelas teman-teman di sini gitu ya, dari mulai tadinya belajar secara otodidak, ada yang belajar melalui kursus dan sebagainya. Ujung-ujungnya akhirnya punya nama besar gitu ya, seperti mungkin ada Mas Ferry, mungkin ada siapa, ada Mas Dodi, gitu ya, mungkin ada yang lain. Nah, di sini mungkin kita tidak pernah memikirkan yang namanya brand di awal. Ya, bahkan di sini kalau kita bilang ketika kita suka ya sudah, orang bisa dijadikan media untuk prakteknya, tapi orang tidak mengenal sebetulnya siapa sih usaha itu, namanya apa, apa dia posisinya ada di mana, itu orang belum memikirkan itu. Yang penting dia menciptakan sebuah brand itu kadang-kadang juga tanpa disengaja, atau kalaupun disengaja dia pasti akan berawal dari sesuatu yang masih sangat sederhana. Nah, ketika proses itu mulai dilalui, ya kita akan mulai perlahan-lahan dia akan mulai meningkatkan ke hal-hal yang lebih, semuanya lebih, lebih di, apa, lebih ditingkatkan, lebih disempurnakan, seperti kalau tadinya hanya sekedar di pinggir jalan dengan kerugung dari plastik atau bekas paduk dan sebagainya, ya biasanya tahapan itu akan mulai meningkat ke tahapan yang berikutnya. Ya, di mana proses ketika orang membangun sebuah brand, artinya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dari mulai yang tidak ada nama, kemudian dia mulai tempatnya diperbaiki, dan sebagainya. Nah, ini proses yang pada awalnya sebetulnya adalah ketika kita bicara branding itu adalah kita berbicara tentang sebuah perubahan sebetulnya. Jadi, branding itu bagi saya adalah sebuah proses transformasi. Karena ketika kita bicara branding, sebetulnya kita tidak hanya sekedar bicara tentang nama sebuah usaha. Tapi, yang pertama itu sebetulnya ketika kita bicara sebuah branding itu adalah ketika pertama kita berbicara tentang face. Atau saya selalu menyebutkan ini sebagai sebuah fenomena ketika kita membangun raganya dulu. Jadi, membangun raga itu artinya kalau kita punya usaha, ya biasanya kita akan memikirkan namanya apa. Kalau sudah punya nama, kita akan pikirkan bagaimana identitasnya. Kita akan membuat sebuah logo, kalau yang dia usaha makanan, dia akan punya kemasan. Yang dia punya studio, dia akan pasti akan memperbaiki studionya. Dia perlu stationery, dia perlu sosial media, dia perlu tol marketing. Dan ini yang saya highlight merah ini, sebetulnya ini sangat berkaitan akrab dengan satu profesi, contohnya saja sebagai seorang fotografer. Jadi, ketika kita membangun raga, personal branding itu sekarang menjadi sesuatu yang sangat penting. ini sesuatu yang sebetulnya bisa terlihat. Jadi, face atau raga di sini adalah sesuatu yang mudah dilihat, mudah dikenali, mudah dipegang. Itu bagian yang ini. Jadi, yang paling memungkinkan untuk dikenali terlebih dahulu adalah faktor raga atau face ini. Termasuk di dalamnya ada personal branding. Kemudian, yang kedua, yang ini kadang-kadang kita tidak pernah melihat secara langsung, tapi ini dapat dirasakan. Yaitu kita membangun yang namanya behavior. Behavior itu di sini saya lebih, bukan menyamakan, tapi saya lebih ketika tadi raga sudah dibangun, ya ini jiwa kita yang harus dibangun. Jadi, behavior di sini itu bisa misalnya seorang fotografer yang tadinya sendirian, kemudian manajemen dibenerin, punya asisten, punya administrasi, dan sebagainya. Kalau tadinya semua dikerjakan oleh sendiri, sekarang punya tim marketing. Bahkan sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang mempunyai tim sosial media sendiri. Kalau tadi di awal kayaknya sempat tadi dibahas, oh sekarang semua orang pada senang bermain sosmed. Ya mau tidak mau, karena era sekarang itu era yang paling mudah adalah ketika kita memang memanfaatkan sosial media sesuai dengan kapasitas kita. Kadang-kadang kita yang mungkin seusia saya ya, mungkin masuk baby boomer, atau mungkin ada yang lebih sepoh lagi dari baby boomer gitu. Kadang-kadang untuk apa kita menggunakan sosial media? Tapi justru ketika era industri sekarang ini memerlukan sosial media, kita kadang-kadang sudah merasa kita tidak bisa ngeladenin itu lagi. Kita punya Instagram, tidak pernah diupdate, kita punya Facebook. Ya rata-rata kan mungkin kalau usia kayak seusia saya itu masih sangat familiar dengan Facebook. Tapi begitu kita Instagram, mungkin nanti lain, nanti ada WhatsApp, dan sebagainya, kita tidak pernah mengoptimalisasi media itu untuk kepentingan dengan profesi kita. Bahkan beberapa sebuah entitas itu perlu yang namanya public relation. Kalau orang membangun sebuah usaha, bisa jadi kalau dia perlu tempat yang besar, dia mungkin ada gudang, dan sebagainya, dia pasti juga perlu security, dan sebagainya. Artinya, ketika secara wajah kita sudah dikenalin, ada sesuatu yang sering dilupakan, itu adalah bagaimana kita membangun behavior dari brand yang sedang kita bangun. Contoh saja yang paling sepele, misalkan kalau bapak-bapak atau ibu-ibu sekarang pergi ke sebuah bank, itu dari security saja, itu sudah terlihat bahwa security-nya pun itu betul-betul disetting untuk bagaimana merepresentasikan merepresentasikan PC-misi dari sebuah usaha. Ya, greeting-nya dia. Kalau kita mau masuk ke sebuah bank, misalkan contohnya mau kemandiri atau ke BCA, itu kadang-kadang semuanya sudah terlihat dari depan itu betul-betul, yaitu disetting untuk bagaimana customer itu mendapat pelayanan yang memang maksimal. Jadi tidak hanya sekedar CEO atau dari level DOD saja yang mereka tahu diajarkan tentang bagaimana membuat image yang baik tentang brand itu sendiri. security-nya pun dibikin seperti itu. Nah, ini yang berkaitan dengan raga, kemudian jiwa, dan yang berikutnya. Ini tuntutan bagaimana ketika kita berbicara di era sekarang adalah sebuah inovasi. Inovasi itu tidak hanya dalam produk yang kita hasilkan, tapi juga sistemnya. kadang-kadang ketika dulu orang mengenal fotografi hanya analog, sekarang mungkin dengan sudah adanya sistem digital, dan mungkin digitalnya pun update perkembangan teknologinya juga makin tanggih dan sebagainya. Itu semuanya pasti ada inovasi tidak hanya dari konsep, tidak hanya dari eksekusi, tapi sistemnya juga harus diubah menjadi se-inovasi betul. Dan yang terakhir adalah, ini yang menarik adalah activation-nya. Activation itu bagaimana sebuah brand melakukan sebuah kegiatan yang kadang-kadang bukan tidak nyambung, tapi dia menggunakan satu kegiatan-kegiatan yang kalau anak muda sekarang bilang ya anti-mainstream. Tapi itu masih related dengan brand yang sebetulnya sedang kita bangun. Ada satu contoh, kalau mungkin bapak-bapak di sini sering kalau misalkan kita sedang nongkrong atau kita sedang melihat sebuah pertunjukan musik, itu kan sering ada SPG rokok biasanya. yang dia dengan rok mini-mini yang dia menawarkan keliling yang didatangin pasti bapak-bapaknya. Itu sebetulnya kan salah satu kegiatan yang dulu mungkin jarang dilakukan oleh sebuah brand. Karena dulu ketika brand itu untuk mengenalkan itu lebih banyak menggunakan media-media yang lebih konvensional. Dia masang iklan, entah di Koran Kompas di halaman satu atau masuk ke TV komersial di acara-acara sinetron itu sudah cukup. Tapi sekarang coba kalau kita amatin selain SPG yang dia turun ke berbagai event salah satu mungkin yang sering kita lihat adalah banyak activation itu yang dilakukan sebetulnya hanya untuk mendekatkan brand itu ke customer. Contoh saja misalnya Mas Dodi misalkan untuk mengenalkan profesi fotografi terus Mas Dodi bikin datang ke sekolah gitu ya dia bikin satu kegiatan misalkan mengenalkan fotografi di anak-anak SMP misalnya. Sebetulnya itu kan membuat sebuah aktivitas dimana aktivitas tujuannya sebetulnya untuk mengenalkan sebuah brand tapi tidak melulu bahwa aktivitas itu harus selalu selalu ujung-ujungnya jualan tapi membangun sebuah citra aja atau misalkan pengusaha busana muslim dia tiba-tiba masuk ke sebuah event arisan arisan ibu-ibu gitu ya dia ngomong sharing tentang bagaimana padupadan cara berpakaian yang cantik dan sebagainya padahal artinya dia sebetulnya mau jualan brand baju muslimnya tapi dia melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang dia sebetulnya mendekatkan brand itu ke customer yang lebih lebih jauh tapi dengan cara melakukan jualan produk sebetulnya nah ada satu contoh dulu di tahun sekitar tahun 90 sekian itu ada sebuah shampoo ya kalau tidak salah dulu shampoo itu mereknya rejoice dia tiba-tiba melakukan keramas gratis itu di terminal lebak bulus jadi ketika orang-orang waktu itu mau musim lebaran tiba-tiba rejoice buka buka sebuah boot disitu kemudian dia melakukan keramas gratis secara singkat itu sekitar 15 menitan sebelum orang naik base dia keramasin dulu setelah bersih dia dia sudah cukup seperti itu aja tapi dampak brand itu di mata customer itu jauh lebih nantep dibanding hanya sekedar bagi-bagi sampel brand itu sekarang tahapnya sudah sampai sejauh itu inovasi dan yang terakhir ini adalah momentum nah momentum ini yang menjadi produk atau apapun ya baik produk yang berupa barang atau jasa itu waktu yang tepat itu adalah sesuatu yang sangat penting sehingga orang mengatakan bahwa kalau saat ini orang terlalu ngomong ada produk yang kekinian ada produk yang boleh diatakan tadi kaitannya tadi dengan kasus seperti baklawu ada kasus yang tadi orang yang bicara dengan bahasa Inggris yang sagih itu itu momentumnya memang harus pas ketika momentum itu lewat ya sudah itu akan menjadi sangat basi di era sekarang makanya ketika saya berbicara tentang branding sebetulnya ini rangkumannya jadi transformasi tadi itu adalah kita harus merubah dari mulai jiwa raga dan perilaku itu di saat betul-betul di saat yang tepat jadi esensi dari sebuah branding itu rangkaiannya akan sangat panjang dan itu menyangkut salah satunya adalah kalau kita bicara tentang fotografer itu persoalan personal branding itu akan menjadi sesuatu yang saat ini apalagi ketika yang namanya fotografi itu di era dulu kita masih mengenal yang namanya analog ya mungkin dulu saya tahun 80-an itu masih memakai Nikon yang F2 itu kan mesti beli film mesti nyuci mesti nyetak itu ya itu mungkin zaman waktu itu sekampung saya yang punya hanya saya jadi ketika orang motret jadi fotografer itu waktu itu kayaknya jadi orang penting sama seperti kalau sekarang jago komputer itu orang yang paling dibutuhkan di dunia ketika kita bicara tentang tadi personal branding itu ketika kita bicara sebuah profesi bahkan banyak yang profesi itu kadang-kadang secara kualitas itu tidak sebanding dengan personal yang dia munculkan kadang-kadang mungkin kita tahu lah banyak fotografer yang sudah senior-senior itu karyanya sudah bisa di ya dipertanggungjawabkan lah dulu ada kalau kontes itu ada apa canon foto kontes dan sebagainya yang itu kayak banyak yang menjadi kiblat untuk fotografer fotografer zaman-zaman dulu gitu ya tapi sekarang semua orang bisa jadi seorang fotografer iya betul kita sepakat iya kan kadang-kadang dari sisi kualitas orang bisa menyebut itu biasa-biasa ada tapi ternyata dari sisi personal branding itu dia bisa jauh mengungguli boleh datakan justru yang senior-senior mungkin dari sisi apa proyek dan sebagainya tiba-tiba ada banyak fotografer-fotografer muda yang sepertinya dari sisi pengalaman lebih baru dari sisi kemunculan juga lebih baru tapi dia punya satu apa personal branding yang kuat bahkan dibanding senior-seniornya sekarang pertaruhan dari sisi ketika kita bicara tentang sosial media itu banyak fenomena-fenomena yang tumbuh seperti itu kebesaran namanya tidak sebanding dengan sebetulnya dengan kualitas karyanya tapi ternyata orang lebih percaya dengan yang namanya personal branding yang kuat itu tadi jadi kira-kira seperti itu mas oke siap Pak Rujianto saya tertarik dengan tentang tentang ini satu istilah tentang long lasting branding saya ingat aku dulu tahun 76 77 itu ingat banget produk aku itu muncul pertama kali pakai botol beling dan saat itu banyak orang yang menciper di perusahaan gendengi kebetulan banyu putih jualan air putih untuk kemasan botol beling dan kegah sampai sekarang orang kalau mau minum meskipun itu marknya ades meskipun itu marknya apalah pasti tolong jepok nakua tolong ambil nakua meskipun itu marknya ades saya merasa begini apakah sebuah brand itu kuat karena mencugas di apa namanya masyarakat atau kuat karena cara dia untuk membangun dalam kurun waktu yang lama ini kira-kira bagaimana apa menjelaskan oke ini salah satu akua ini kan salah satu fenomena yang menarik ketika tadi kita berbicara orang waktu itu orang jualan air putih lebih mahal daripada bensin betul ya kalau kita di kampung-kampung mungkin minum dari air sumur atau mungkin air kendih itu apa sih istimewanya aku saat itu memang itu satu satu pemikiran yang boleh diatakan sangat sangat apa visioner banget gitu jadi ketika apalagi itu kan terjadi saat itu misalkan kemudian di fenomena kota besar Jakarta gitu ya ketika orang tiba-tiba kesulitan untuk mendapatkan air bersih kemudian faktor orang kota yang terburu-buru itu kayaknya dia lebih suka ketika dia minum sesuatu yang praktis yang dia bisa dibawa dan sebagainya kemudian setelah akua mungkin teman-teman disini mengenal ada yang namanya teh botol ya kan dulu siapa yang mau minum teh pakai botol dipotolin gitu ya orang minum teh ya pakai cahil teh botol atau apapun tapi teh botol itu pun kasusnya kan sama seperti akua dia menciptakan sesuatu sesuai dengan demand saat itu orang butuh sesuatu yang praktis awalnya dan yang menarik adalah mereka sangat konsisten itu sama sebetulnya perjalanannya itu sama ketika kita bicara tentang Coca-Cola Coca-Cola itu umurnya kan sudah 100 tahun lebih Pak ya betul ya kan ya bahkan dulu kalau kita masih ingat botol Coca-Cola yang masih menggunakan Coke itu sampai sekarang menjadi sebuah botol yang sangat legend malah 7-6 sekarang sudah runtuh ya belum secara istimewanya masih ada di Indonesia yang sudah tidak ada tapi fenomena ketika sebuah brand itu tadi unsur inovasi itu menjadi sesuatu yang boleh diatakan sangat penting itu dikaitkan dengan momentum tadi mas ketika orang butuh air putih kemudian dia bisa mendapatkan dengan praktis apalagi di Jakarta kalau kita di Jakarta tinggal di daerah sekitar Tanjung Priok dimana airnya kotor dia harus beli untuk mandi dia harus beli air yang pakai jerigen-jerigen yang dijual keliling itu pasti akuan jadi satu keharusan saat itu dan sekarang pun fenomena akuan itu tidak hanya di Jakarta daerah dimanapun itu orang seolah-olah dia yakin bahwa aqua itu adalah minuman yang sehat kalau Mas Dodi dan kawan-kawan di sini perhatikan aqua itu awalnya dia selalu menciptakan sugesti bahwa itu air pegunungan itu satu ketika tiba-tiba semua produk air mineral semua ngomong tentang pegunungan aqua menikat lagi diolah dengan teknologi yang wah sangat osmosis gitu ya osmosis apapun menunjukkan prosesnya ketika air dengan peralatan yang canggih itu aqua itu selalu menjadi sebuah pelopor ketika dia berbicara tentang air mineral dan sampai sekarang mengatakan bahwa aqua itu selalu minuman yang paling sehat jadi itu yang menjadi apa di bawah alam bawah sadar kita mindset kita itu akhirnya tertanam itu bahkan sekarang di kampung-kampung pun yang bisa jadi sumber airnya masih gampang pun orang kalau minum ya minum aqua bahkan ketika mas dodi bilang minta aqua dikasih merek lain pun ya gak masalah kok kadang-kadang ya kan seperti itu dan itu sama kasusnya ketika kita dulu berbicara tentang odol berbicara tentang kodak ya berbicara tentang honda bahkan itu menjadi sebuah sesuatu yang apa sebuah bukan merek tapi sebuah istilah yang menjadi sangat stigma jadi kalau air putih itu ya aqua motor itu ya honda ya honda ya zaman dulu kita beli two-stile gitu ya honda ada kodak Nikon ada kodak mereknya Yashica ada kodak mereknya Olimpus gitu kan itu 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 yang terjadi dan produk itu memang apa berjalan tidak dalam waktu yang singkat oke terus gini pak tentang branding ini kan saya melihatnya adalah ada di dua sisi yang men-trigger itu karena tadi kan kalau saya simpulkan adalah dari sisi internal kita untuk menyusun ini kerangkanya bagaimana terus roadmapnya bagaimana sekarang kalau misalnya Kiai itu kan brand yang diciptakan eksternal kalau konteks begini ini saya kan gak mungkin tiba-tiba melabeli saya Kiai kan gak mungkin di konteks fotografer begini ini yang dengan kompetisi yang seperti ini apakah menjadi hal yang sangat sulit untuk bisa menerima ini pentah bisan dari masyarakat oh sama nanti fotografer kira-kira strateginya bagaimana untuk bisa bahwa strategi branding ini tidak hanya dari internal tapi juga dari eksternal oke ini sebetulnya yang selalu saya coba share baik ke teman-teman UKM atau mungkin profesi yang lain strategi yang paling gampang itu adalah kita fokus ke satu kelebihan kita kalau sekarang Mas Dodi mau dipositioningkan sebagai seorang Kiai tiap hari Mas Dodi ngomong aja kayak Om Di Doan gitu kan hari ngomong tentang agama nulis status tentang sesuatu yang religius gitu ya berpakaian seperti seorang pemuka agama itu lama-lama orang akan punya image bahwa Mas Dodi adalah seorang Kiai nah kalau Mas Dodi sebagai seorang fotografer ya silahkan tiap hari ngomongin tentang foto nulis status tentang foto bikin acara tentang foto gitu ya pakaiannya pun juga kalau bisa ya memang pakaian seorang fotografer kalau memang itu ada ada atributnya terus yang paling penting adalah saya selalu mengatakan bahwa di Medsos itu tempatnya kita narsis iya betul saya selalu bilang untuk kepentingan sebuah brand narsislah senarsis narsisnya sak gendeng-gendeng itu sak gendeng-gendeng sak ikan-ikan karena Medsos itu adalah tempatnya orang narsis kalau kita tidak pamer ya kita dipamerin oke jadi jangan sakit hati ketika tiba-tiba Mas Dodi tiap hari ngomongin tentang foto kegiatannya tentang foto orang di di persepsikan bahwa memang Mas Dodi itu fotografer yang keren walaupun aktivitasnya tidak gitu-gitu amat tapi di dalam image masyarakat itu sudah tertanam bahwa Mas Dodi itu fotografer artinya lebih kuat mana Pak ketika kita menjalani proses yang tadi itu secara secara apa ya sistematikanya seperti itu dengan mensuggesti dengan cara yang paling simpel kira-kira untuk kondisi yang sekarang itu lebih efektif mana kalau digabungkan akan lebih wah itu ya ya betul jadi jadi gini contoh aja nih Mas saya itu berawal kan memang karena basic saya seorang grafik designer ya saya sebagai designer terus di 10 tahun terakhir karena memang oh ini kayaknya pasar saya itu kayaknya lebih asik nih kalau kita bicara tentang sebuah branding terutama saya memang nyasar di segmen UMKM karena kalau saya bicara tentang apa tentang branding sebuah korporat besar itu sudah banyak yang bermain di situ saya bermain hanya di UMKM aja receh-receh lah istilahnya kalau yang lain proyeknya ratusan juta saya cukup yang ya 500 ribu sejuta gitu ya tapi pasar saya banyak di situ apalagi sekarang semua orang ngomongin tentang UMKM kan nah pada akhirnya saya berusaha ya tiap hari itu saya ngomongin tentang brand kalau Mas Dodi lihat di aktivitas saya apapun saya selalu kaitkan dengan yang namanya brand dan branding pada akhirnya bahkan kalau sekarang di Tansel saya itu dipanggilnya tidak lagi nama saya om branding ada kalau Mas Dik Doan itu kan om ganteng saya om branding ada yang manggil saya om brand bahkan banyak yang tidak tahu nama saya karena saya di segala aktivitas di segala meksos saya saya ya selalu bicara tentang branding tadi nah dari sisi itu mau tidak mau kan saya harus meningkatkan kapasitas kita dengan cara saya kuliah dengan kebetulan saya ngadar juga di mata kuliah-mata kuliah berkaitan dengan itu orang semakin percaya bahwa oh betul bahwa Pak Rudianto itu memang expert di bidang branding walaupun mungkin yang lebih jago dari saya banyak tapi mereka tidak mengenal karena setiap hari ketemu Pak Rudianto itu bahkan kalau saya aja banyak yang saya tulisin meskipun yang diomongin cuma raja-raja doang tapi kan intensitas ketemu dengan orang lain kan lebih tinggi itu ya jadi sekarang ini orang lebih percaya ini kalau kita memanfaatkan meksos dengan dengan sebaik-baiknya itu lebih percaya dari apa yang kita tampilkan kualitas sih nanti dulu orang-orang bisa jadi seberapa pentingnya kita memahami psikologi klien itu ya sebetulnya persoalan psikologi itu pasti kalau kita bicara tentang marketing pasti ada yang namanya studi tentang marketing ya tapi kita hanya secara analisa kasar adalah sebetulnya market kita itu siapa sih ya kita bicara dengan bahasa mereka jadi itu yang membuat kadang-kadang sekarang tadi ada seseorang yang secara sosok itu lebih menonjol walaupun secara karya sebetulnya banyak yang lebih baik tenggal kita sekarang mau di jalan yang mana kalau persaingan makin ketat gitu ya ya ujung-ujungnya si payung kuning tadi kita harus betul-betul bisa lebih stand out itu dengan warna yang mencolok walaupun mungkin kualitas bisa nomor kesekian nah untuk kes aqua kes sepeda motor kes kamera itu paling perlakunya berapa sih saat ini kalau kita ya mungkin nggak bisa digamakan lah habitat fotografer di Indonesia ini mungkin saat ini sudah sangat banyak mungkin limas atau sepuluh tahun kemudian akan berkala berlipat-lipat yang menjadi masalah adalah ketika kue ini semakin kecil bagaimana kita untuk memilih sebuah positioning ini kan berkaitan juga dengan long lasting-nya kita sebagai seorang pebisnis kira-kira ada nggak satu kiat di mana untuk untuk survive untuk survive ketika menggiat ini sudah sangat-sangat crowded seperti ini ya salah satu yang kembali lagi bahwa ketika sebuah brand itu harus bersaing apalagi di dalam konteks kita berbicara persaingan semakin tetap terus kadang-kadang penghargaan terhadap jasa tertentu itu kan juga tidak tidak sama orang yang namanya fotografer itu sama seperti desainer kadang-kadang motret hanya dihargain kayak orang motret kawinan di kampung harga koncong harga teman motor ini bayar menit itu pun lain-lain lain-lain nah yang paling menarik itu kan sebetulnya bagaimana ketika kita membangun image bahwa kita itu berbeda berbeda itu tidak hanya dari sisi tidak hanya dari sisi apa kualitasnya sekarang fotografi itu kalau kita mau secara teknis itu kan semua orang bisa belajar makanya ada orang yang bilang ini konsepnya yang berbeda dan sebagainya itu satu faktor terus yang kedua adalah bagaimana kita bisa masuk dalam pasar yang tepat itu itu yang menarik mas sekarang kalau kita bicara tentang pasar yang tepat kadang-kadang kita melihat pasar itu kan bermacam-macam oke mau pasar level middle low ada yang pasar yang middle up yang middle up pun dia punya apa cerok-cerok yang berbeda-beda artinya kita harus betul-betul memilih pasar yang mana jangan sampai nanti ketika pasar kita salah ya ujung-ujungnya pasti dibilang kok mahal amat dan seterusnya kalau pasar kita tidak tepat ujung-ujungnya nanti kalau persaingan dagang itu hanya sama seperti persaingan di tanah abang dimangga dua yang orang ujung-ujungnya disini harga selisih seribu aja orang bisa pindah itu biasanya ibu-ibu kacik beda seribu dua ribu di permas jaraknya lima kilo berjalan lima kilo itu karena pasarnya tidak tidak tepat kita menentukan pasarnya pas kadang-kadang mau mahal pun mereka pasti akan beli makanya kalau dalam mungkin tidak tahu kalau di bisnis kalau kita bicara tentang sebuah usaha itu ada yang namanya bisnis model kanvas jadi bisnis model kanvas itu sebelum kita memulai usaha salah satunya kita harus menyusun roadmap salah satu yang paling penting di situ ada yang namanya market market kita itu siapa jadi marketnya mas Dodi mungkin marketnya mas Lukman mas Ferry itu pasti berbeda-beda walaupun mungkin kemampuannya tidak beda-beda jauh misalnya kira-kira gitu mas gini saya saya ke kolom ada beberapa pertanyaan sudah masuk ini dari Kang Riyadini bagaimana membangun branding untuk membuat konten yang menarik personal branding mendorong sebuah produk bagaimana ya apa tadi itu seperti tadi itu konten itu gimana konten konten yang kita bangun konten dari sisi apa dari personal mungkin dimaksud ya kalau kita membangun sebuah konten sebetulnya salah satu yang paling penting ketika kita kadang-kadang fotografer itu kan biasanya berkaitan dengan sebuah profesi yang itu dilakukan secara pribadi ya kalaupun kita punya tim itu tetap kayak lawyer biasanya ya jadi Mas Dodi mungkin punya tim ada 10 tapi ya tetap Mas Dodinya kan yang disini yang lebih menonjol artinya ketika kita berbicara sebuah apa konten yang menarik ya bagaimana sebetulnya kita mengelola kemampuan kita gitu jadi ketika kita tiap hari mungkin menulis di Instagram tentang aktivitas kita kita tiap hari posting di sosial media kita tentang bagaimana kita meningkatkan knowledge kita ikut pelatihan kita kuliah lagi kita ikut itu kan salah satu cara bagaimana kita membuat sebuah konten dimana konten itu berkaitan dengan pribadi kita masing-masing oke ini dari Pak Anto silahkan Pak Anto silahkan Pak Anto silahkan sudah unmute ya sudah sudah oke saya tertarik ini ada tiga hal satu brand itu selalu menurut saya berhubungan sama trust ya oke sebaiknya trust dulu baru menjadi brand atau kita branding dulu supaya orang trust itu satu terus kedua saya belakangan ngeliat banyak kelompok sekarang ya jadi yang melayani pemotretan makanan deh saya jadi mereka kelompok kerja gitu ya jadi ada tidak disebutkan fotografernya tapi disebutkan grupnya disitu ada sudah ada food stylist ada apa namanya mungkin properti segala macam piring mungkin sudah ada lengkap segala macam sampai mungkin juga sampai di lainnya gitu loh nah dan itu sangat murah ya saya bukan bicara masalah murahnya setahu saya sih seorang fotografer itu sangat dipercaya pada saat memang dia bisa membuat apa fotografi yang baik gitu ya nah ini kalau menurut mas Rubianto ini untuk si fotografer zaman sekarang ini sebaiknya itu dia membangun membangun kepercayaan yang nanti mungkin menjadi suatu brand tetap di personal atau di kelompok gitu loh nah terus ketiga saya melihat sekarang banyak bertumbuhan fotografer yang menurut saya itu adalah fotografer seni gitu ya dan dia mereka mengerjakan untuk dirinya mereka sendiri menurut saya nah gimana untuk para fotografer seni ini karena brand itu rata-rata apa namanya banyak dihubungkan dengan komersil meskipun si fotografer seni ini nanti juga harus punya nama gitu loh kayak misalnya pelukis gitu kalau dia udah top kalau menurut saya dia sudah mendapatkan brand yang baik gitu loh itu aja mas Rubianto oke langsung aja ya mas Dodi kita oke terima kasih mas Anto ya jadi kalau kita bicara ini sebetulnya ini kayak di background saya nih a brand is a simply trust ya sebetulnya brand itu memang sebuah kepercayaan jadi ini yang paling mudah sebetulnya mana dulu sih yang harus kita bangun apakah kita membangun brand dulu baru orang percaya atau kepercayaan dulu baru kita menjalankan proses membangun brandnya sebetulnya kepercayaan itu terbangun ya mulai dari awal ketika kita membangun sebuah brand sampai tahapan tertentu jadi kepercayaan itu akan tumbuh dengan dengan sendirinya ya itu itu satu yang paling saya alami jadi orang yakin bahwa produk kita itu bagus itu karena proses yang kita lakukan selama ini kalau disini misalkan banyak teman-teman fotografer yang sudah menjalankan profesinya itu bahkan sampai puluhan tahun gitu ya bahkan mungkin ada yang dari awal sampai sekarang pun masih bergelut dengan dunia fotografi artinya orang butuh satu keyakinan bahwa kalau ketika saya memakai jasa fotografer itu yakin bahwa hasilnya pasti bagus sesuai dengan apa apa yang dia ekspektasikan tapi kadang-kadang di zaman sekarang proses itu bisa bisa terbalik orang kadang-kadang tidak tidak kenal karyanya dulu tapi kadang-kadang kenal namanya dulu kalau di zaman sekarang kan banyak nih fotografer-fotografer muda itu yang karena aktivitasnya tiba-tiba dia jadi lebih dikenal di kalangan mereka kalau karyanya sih bisa jadi ya so-so lah sama-sama aja dengan ini karena tadi saya bilang bahwa teknik itu bisa dipelajari nah yang menarik adalah ketika tadi mas Anto berbicara bahwa antara fotografer seni dibandingkan misalkan dengan tadi fotografer yang saat ini banyak dibutuhkan tiba-tiba orang merasa menjadi seorang food photographer gitu ya karena mereka melihat bahwa ya pasar itu tadi bahwa sekarang ini orang banyak butuh yang namanya fotografi yang tidak hanya sekedar makanan banyak fotografi yang berkaitan dengan produk kalau sekarang kita bicara tentang apa sebuah institusi kecil lah yang namanya UKM itu butuh dia foto-foto untuk memotret produk yang sederhana misalkan dia punya jualan dia punya jualan ayam goreng dia punya jualan pisang goreng itu perlu dipoto secantik mungkin dan semurah mungkin terus yang kedua adalah sesimpel mungkin makanya sekarang banyak orang memberikan pelatihan bagaimana memotret dengan smartphone dan seterusnya nah tapi ketika kita sudah mulai boleh dikatakan kita sudah dalam posisi tertentu apakah si fotografer itu harus turun sampai level yang di bawah terlalu jauh ini ada salah satu kasus yang menarik kalau kita berbicara di sebuah produk komersial mungkin Bapak Ibu di sini kenal yang namanya odol namanya pepsoden ya ya pepsoden itu orang sudah mengenal bahwa itu odol yang mungkin orang sudah mengenal dari waktu yang cukup lama saya anggap bahwa pepsoden itu adalah seorang fotografer seni terus apakah ketika fotografer seni itu melihat ada pasar yang lain misalkan tadi ada pasar yang berkaitan dengan food fotografer ada pasar yang berkaitan dengan fotografi-fotografi yang lain itu apakah fotografer seni itu harus turun ke level yang lain dengan brand yang sama bisa jadi ini kalau kasus di brand sebuah produk kita menyebutnya sebagai umbrella brand jadi ada brand pepsoden kemudian teman-teman mungkin ada yang mengenal ada brand yang namanya close up jadi close up itu adalah sebuah brand yang digunakan sebetulnya untuk bersaing dengan brand-brand sebagai kompetitor dari pepsoden sebetulnya jadi pepsodennya tetap dia mempunyai citra sebagai pasta gigi untuk keluarga sementara close up sebetulnya dia waktu itu diciptakan sebetulnya untuk dia berperang dia diturunkan levelnya dia lebih khusus untuk pasta gigi yang positioningnya adalah remaja nah ketika brand itu punya umbrella brand saat ini mungkin kalau di dunia kayak advertising segala kan sekarang banyak sebetulnya yang dia harus nanganin klien bermatem-matem gitu ya itu artinya brand yang premium tetap dia jaga tapi dia akan menciptakan brand baru sebetulnya yang masih satu payung dengan brand yang satu tapi sebetulnya dia tidak merubah image dari brand yang premium tadi kalau di istilah produk kita menyebutnya sebagai sebuah umbrella brand jadi kalau misalnya si close up tadi itu tiba-tiba misalkan oh harus di diskontinue karena mungkin kalah bersaing dan sebagainya itu pepsoden tidak kehilangan tahtanya jadi seperti itu diversifikasi usaha gitu ya diversifikasi merk gitu ya jadi kalau misalkan ada kasus contohnya aja kalau kita mengenal ada virgin record itu punya Richard Branson gitu ya semua menggunakan nama virgin baik yang virgin mulai dari yang record sampai sekarang dia punya penerbangan untuk ke planet Mars gitu ya dia punya virgin galactica dan sebagainya semuanya menggunakan nama virgin tapi dia tidak nama virgin yang lain itu dia tidak terusi kira-kira seperti itu Pak silahkan Pak kalau ada yang mau didiskusikan kita bisa silahkan Pak Anto kalau tidak terima datengannya saya Pak Anto coba 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 di unmute dulu bisa tidak bagaimana Pak Anto oke 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 ini jadi agak berkembang ya karena ada payung itu mau tidak apa saya nangkepnya sebetulnya seperti gini lah misalnya saya fotografer gitu ya udah gak laku saya numpang ke Pak Ferry aja si close upnya itu jadi saya ikut grupnya dia bener gak seperti itu kalau kita berbicara tentang brand sebetulnya kita tidak tidak perlu domplek sebetulnya memang kalau kita sekarang ini kan orang sering memahami bahwa kolaborasi itu menjadi sesuatu yang penting saat ini tapi kadang-kadang kolaborasi itu kalau kita berbicara tentang brand-brand itu artinya kan kita harus mengusahakan bahwa merek kita ya dalam hal ini kita sebagai seorang fotografer itu kan harus menonjol tapi ketika kita berusaha menonjol ternyata kita tidak menonjol ya berarti pasti ada sesuatu yang salah di situ nah kalau secara pragmatis ya sudah kita domplek aja ke satu entitas yang sudah duluan lebih populer gitu ya misal Pak Anto ikut timnya Pak Ferry tapi bagaimanapun ya tetap Pak Ferry yang akan akan lebih menonjol kan kalau hanya sekedar untuk kepentingan misalnya nih survival gitu ya karena saat ini susah nih kalau nyari orderan ya sudah kita numpang aja tapi fungsi kita sebagai sebuah brand ya kita masih akan tetap terus di bawah gitu itu itu yang terjadi pasti di luar bahwa ya ini karena terpaksa misalkan kok saya sudah membangun sekian lama ternyata tidak lebih baik dari yang lain akhirnya sudah lah kita nyantri aja atau kita jadi tim brand yang sudah duluan terkenal ya itu menjadi sesuatu yang sah-sah aja tapi fungsi kita sebagai sebuah brand sebetulnya kan artinya sudah kita mandek hanya sampai disitu kira-kira gitu Pak Anto oke siap siap oke siap Pak Anto sambut-sambut sekarang saya ke Mas Lukman Hakim ada pertanyaan dari Mas Lukman Hakim itu tadi bukan bukan ada satu pernyataan bukan pertanyaan sama halnya kita tenteng kamera dalam pasar selalu masyarakat awan dikira kita wartawan yang akan bertanya pada media mana Mas oh ya ya berarti masyarakat itu masih menilai bahwa kalau pegang kamera itu pasti kita orang jurnalis jadi ada satu stigma di masyarakat kalau bawa kamera itu pasti jurnalis wartawan oke jadi tidak salah juga sih begitu terus sekarang saya nanya Pak Ruzianto mengenai efektivitas strategi marketing ngukurnya bagaimana ngukur apanya mas ngukur efektivitas strategi yang kita yang kita rancang dikaitkan dengan skala persaingan dikaitkan dengan skala-skala strategi yang kita atur itu ngukurnya bagaimana efektifnya bahwa itu teraplikasikan dengan enter ya kalau kita parameter sebuah keberhasilan parameter pas dan tidaknya itu kan pasti ada prosesnya ya kita tidak bisa kayak matematika dimana ketika apa kita berbicara sebuah keberhasilan itu pasti harus berhasil dari sisi semuanya kalau kita bicara tentang keberhasilan dari sisi income ya itu pasti bisa diukur oh order ini orang lebih banyak mengenal dan sebagainya makanya dalam proses membangun sebuah brand ada satu proses dimana sebetulnya kita membangun image ada proses kita betul-betul jualan kita tinggal dimana kita mau mengukur itunya jadi banyak yang akhirnya orang lebih populer dari produknya contoh aja misalkan ketika orang mengenal seseorang menjadi seorang fotografer tapi ternyata karya-karyanya ketika nanti mereka sudah saling berhubungan ternyata karyanya tidak sebesar namanya misalnya orang hanya memakai sekali habis itu sudah artinya keberhasilan dia dari sisi image mungkin dia berhasil tapi dari sisi kepentingan marketing yang sifatnya jualan dia tidak sukses terus dua-duanya berarti dia harus seimbang oke dari slide tadi itu saya merasa ada satu hal yang mungkin akan saya tanyakan untuk masalah SWOT ini kan proses analisa terhadap terhadap internal kita di di fase yang mana sebaiknya kalau kita berbicara SWOT sebetulnya itu fase sebelumnya sebetulnya ketika kita bicara tentang SWOT itu adalah fase dimana setika kita akan justru mulai membangun sebuah bisnis model canvasnya jadi proses branding itu adalah satu proses bagian dari kita menyusun strategi roadmap tadi nah untuk membangun sebuah roadmap kita butuh yang namanya analisa SWOT itu tadi ya bagaimana mengukur kekuatan kita gimana kita mengukur kelemahan kita gimana kita melihat sebuah opportunity itu kan dari SWOT itu kan fotografer itu kan unik sebuah fotografi kan unik dari beberapa literatur yang saya baca itu ada 72 jenderal yang bisa saya identifikasi dan itu bernama di bawah 4 jenderal utama 4 jenderal pokok utama dengan kondisi hanya beberapa saja yang dilakukan oleh para pelaku terus bagaimana ini bisa menjadi unik kalau misalnya dengan pelaku yang bisa yang sangat banyak nguntek cuma jenderal yang sama cara yang paling penting untuk menjadi unik itu apakah kita harus betul-betul tahu SWOT kita atau strategi kita kita bikin unik atau kita harus bagaimana menurut Pak menurut jantan oke nah ini kalau dalam istilah marketing kita bicara tentang yang namanya red ocean dan blue ocean oke ya kan jadi ketika semua orang tadi berpayung hitam artinya semua orang itu mengerjakan sesuatu atau berprofesi sesuatu atau mungkin punya satu jenis genre yang sama kalau tiba-tiba semua orang hanya jadi fotografer untuk wedding artinya ya semua orang akan bersaing dalam hal wedding tapi ketika tiba-tiba dari setian fotografer itu bermain di wedding tiba-tiba dia ada yang bermain di landscape misalnya ya dia akan menjadi sangat berbeda ya itu salah satu yang membuat orang berbeda nah ketika kita bermain di red ocean artinya itu kan lautan yang berdarah-darah gitu ya ketika semua orang sekarang semua pengen jadi food fotografer semua fotografer semua bermain di ranah food fotografer ya itu akan menjadi sesuatu yang sangat berdarah-darah tapi ketika semua orang berbicara tentang food fotografer tiba-tiba nanti ada yang satu yang dia bermain di toys misalkan jadi akan sangat berbeda tapi yang jadi masalah adalah kita kan tidak hanya asal berbeda mas yang sulit berbeda tapi orang pasarnya gimana iya betul kayak saya dimiksa nggak pasarnya baik-baik jadi baca di rumah jadi kita berbeda tapi ternyata nggak ada pasarnya ya susah nah yang paling bagus itu kalau dalam sebuah brand kita ada yang namanya kita selalu pada akhirnya kalau secara teori ini ada dalam sebuah brand itu ada yang namanya identity platform oke identity platform itu adalah bagaimana kita mendeskripsikan kita itu dari mulai nama sampai yang terakhir itu kita harus menemukan yang namanya brand value nah itu kira-kira harus melihat untuk untuk tadi berlain apa identity platform itu basisnya apa basisnya itu adalah kemauan kita ataukah berdasarkan situasi masyarakat nah dalam sebuah identity platform itu ada yang namanya tadi kaitannya ini berkaitan dengan SBOC tadi oke jadi kita itu harus menilai diri kita itu seperti apa sih sebetulnya jadi kalau dalam teori-teorinya itu ada kita harus punya nama itu pasti kita harus punya apa pasar tapi ada satu yang kadang-kadang orang susah mendeskripsikan itu itu ketika orang menggunakan jasa kita itu ada yang namanya benefit mas kalau saya memakai jasanya mas dodi benefit bagi saya itu apa nah benefit itu ada dua mas yang satu benefit secara rasional yang satu benefit secara emosional oke kalau kita pergi ke starbucks sekarang contoh ada yang paling gampang kita mau ngopi-ngopi kita datang ke starbucks benefit rasionalnya kan sama orang ngopi itu kalau yang haus ya hausnya jadi hilang mungkin jadi terpenuhi kebutuhan dia harus ngopi tapi yang membedakan itu kan benefit emosionalnya oke itu apa sih benefit emosional yang konsumen harapkan dari kita kalau kita mau minum kopi di starbucks itu kan kadang-kadang orang tujuannya tidak hanya sekedar ngopi wah no uang gitu ya wah starbucks itu harga yang paling mahal disitu jadi kalau saya memakai jasanya mas dobi dengan jasanya kak antok mungkin itu kan pasti berbeda-beda iya pasti itu itu satu yang berkaitan dengan benefit terus yang kedua kita yang berikutnya kita harus tahu karakter dari jasa yang kita jalankan tadi karakter itu bisa jadi oh kita itu paling kuat ketika misalkan motret taruh lah still life oh yang sangat kuat dalam memotret jurnalistik misalkan yang satu kuat ketika motret flora fauna karakter gitu yang itu pasti tidak dipilih oleh orang yang lain gitu kan terus yang paling penting lagi kita bicara tentang uniqueness uniqueness itu sesuatu yang paling berbeda diantara yang lain dan itu percaya enggak kalau itu given atau bisa kita set up itu pasti given seperti saya ketika goresan saya drawing itu pasti given saya berbeda dengan mas latif misalkan mas latif mungkin lebih kuat goresannya saya lebih halus dan sebagainya itu bakat gitu ketika orang motret model orang motret barang benda mati itu pasti juga ada bakat gitu yang kita tidak mungkin bisa meniru gitu nah uniqueness itu itu harus ketemu dulu nah yang terakhir ketika karakter kita sudah ketemu ketika uniquenessnya sudah ketemu kemudian habit rasional dan emosional ketemu nah yang terakhir adalah kita menemukan yang namanya brand value brand value itu yang menjadi sesuatu menjadi esensi dari sebuah brand ketika contoh saja ada satu brand namanya Volvo dia punya brand value nya adalah safety dia tidak perlu model mobil jepang yang cantik cantik itu kan tapi orang yakin bahwa kelebihannya Volvo itu memang dia sangat safety mungkin bodinya kuat dan sebagainya sehingga orang yakin bahwa ketika punya Volvo itu adalah mobil yang sangat aman memang pencetusnya seat dulu kan Volvo juga itu itu sebuah brand value yang sudah ditemukan oleh ketika kita ngomong Apple ya Steve Jobs tadi kita selalu yakin bahwa Apple itu adalah yang selalu dia berpikir berbeda ketika Apple berpikir seperti ini mungkin Android atau mungkin sorry kok bukan Android Apple dia mungkin Windows berpikir yang lain Apple sudah berpikir yang lain lagi terus seperti itu seolah-olah Apple itu selalu dia berpikir berbeda nah ketika kita bicara tentang sebuah value ini ada satu kasus yang menarik ada dua merek yang mungkin bagi sebagian orang awam itu sama value contoh antara Adidas dengan Nike kalau itu value-nya sama ternyata enggak kalau suatu saat nanti kita bisa ini ada satu video yang menunjukkan bahwa Adidas itu value-nya adalah power kuat kesan ditimbulkannya itu ya kuat jadi semua campaign yang dia lakukan adalah menunjukkan kekuatan dia ya campaign yang terakhir itu dia memakai salah satu tokoh dari suku maori dan dia secara komersial campaign-nya itu dia menunjukkan satu olahraga kayak ragi atau apa yang dia memang harus badannya harus bentur-benturan dan sebagainya orangnya potok-potok gitu kan sementara Nike dia tidak seperti itu visual yang menarik itu ketika Nike itu ternyata value-nya adalah champion juara jadi yang satu menunjukkan kekuatan yang satu menunjukkan bahwa ketika menggunakan Nike itu persepsi orang itu adalah sebuah aparel atau aparel spot yang dia menunjukkan sesuatu yang selalu identik dengan juara gitu nah proses untuk menentukan value ini yang kadang-kadang bahkan ketika kita melakukan pelatihan di beberapa komunitas ini memang paling susah kadang-kadang kita membedah itu kan seolah-olah kayak membedah kemampuan kita sendiri sebetulnya kita itu apa sih setelah kita lakukan SWOT itu kita deskripsikan jasa kita itu sebetulnya dengan identiti platform itu kita seperti apa nah akhirnya ketika yang namanya brand value itu ketemu ya nanti pasti payung kuning itu akan terbentuk dengan sendirinya oke di marketing sekarang mas ya marketing itu ya kita tahu semua marketing sebuah tools yang memang wajib untuk dilakukan untuk memasarkan brand kita ketika sebuah brand itu sudah settle seberapa efektif kah sih skema marketing ini bisa dijalankan contoh saja begini Mas Darwish ini saya sebut nama saja ya Mas Darwish ini ibaratnya sebuah banyak mercusuar tanpa marketing pun beliau sudah banyak dikenal dan pasti akan banyak orang memakai dan akan bangga nah sekarang efektivitas marketing ini bisa diukur nggak ada jangka waktunya saya nggak perlu marketing lagi saya nggak perlu war-war lagi karena orang semua sudah tahu kira-kira ini ada semacam rumusannya nggak kira-kira Pak oke secara rumusan sebetulnya tidak ada karena kadang-kadang branding itu memang tidak kayak matematika gitu ya iya nggak bisa linear gitu ya satu tambah satu ketemu dua kalau ini tiga bulan sudah jalan yang ini satu tahun baru jalan yang ini bahkan seratus tahun baru jalan kita lihat perkembangannya gini aja jadi ini satu contoh ketika sebuah brand itu sampai seberapa besar pun masih tetap butuh marketing oke walaupun ya skala prioritasnya antara brand baru dengan brand yang lama pasti berbeda tapi kalau mungkin mas Dodi dan kawan-kawan disini amati misalnya ketika kita berbicara tentang sebuah brand contoh aja MACD MACD itu boleh diatakan dia sudah bukan brand yang lama banget tapi juga bukan baru banget tapi coba dilihat ketika dia melakukan campaign untuk MACD nya sendiri itu dia mungkin penetrasinya sudah berbeda ketika dia menciptakan sebuah produk baru misalkan tiba-tiba ketika MACD menciptakan nasi uduk kalau di Jakarta MACD itu mengeluarkan ada satu varian nasi uduk itu ketika dia menggunakan ada varian barunya wah dia sangat bencar sekali untuk brandnya itu satu dan yang kedua kadang-kadang kasus seperti Mas Darwish kita kan kadang-kadang taunya hanya ketika beliau sudah populer kita tidak mengerti sebelum Mas Darwish populer itu sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan perjuangannya dia orang itu kadang-kadang hanya terinspirasi itu ada pada sosok-sosok yang sudah sukses tapi dia tidak pernah mengerti bagaimana kesuksesan itu mereka bangun nah ketika kualitas itu sudah sampai se-level Mas Darwish se-level MACD se-level Bank BCA se-level itu mungkin orang persepsi itu sudah sangat kuat karena Pak Di trust itu tadi tapi kan itu membangunnya tidak tidak bisa sama ada yang dia butuh waktu setahun ada yang butuh waktu puluhan tahun nah intensitas itu yang memang harus dibangun kita tidak bisa serta-merta ketika lahir langsung kita populer ada proses yang dibangun dan mungkin zamannya membangun zamannya Mas Darwish dengan zaman fotografer yang sekarang pasti berbeda-beda untuk membangun sebuah kepopuleran itu oke di kolom chat dari Mas Rumah Bagim lagi nih saya ingin bertanya brand itu apakah memiliki makna tersendiri atau brand itu mudah diingat oleh konsumen oke apakah memiliki strateginya gimana ini mudah diingat oleh konsumen oke sebetulnya esensi sebuah brand itu ada tiga kalau kita lihat itu secara pilar itu seperti kita melihat ada segitiga ya yang satu itu kita membangun yang namanya ada janji di situ ada promise terus yang satu lagi yang di atas itu kita sebut sebagai sebuah keyakinan terus yang terakhir itu itu era saat ini itu selalu ada story-nya jadi brand itu adalah gabungan sebuah janji sebuah keyakinan dan ada sebuah cerita yang dibangun di situ janji kalau makanan harus enak kalau kalau nang deso itu kalau namanya fotografer itu kalau foto harus jelas jadi kalau namanya bokeh-bokeh itu pasti bukan fotografer ini kan bohong kutu terang kutu terang kutu jelas cerawatnya lima juga harus terlihat harus membangun apa janji seperti itu nah keyakinan itu yakin bahwa ketika saya menggunakan produk itu menggunakan jasa itu ya itu pasti janjinya terpenuh kalau saya makan itu ya pasti enak kalau saya memakai jasa itu ya mesti benar dan yang terakhir ada satu proses dimana semua itu dikemas dalam bentuk cerita kalau saat ini itu makanya ada banyak pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan storytelling pelatihan menulis itu salah satu cara untuk membangun janji dan keyakinan itu dengan bentuk sebuah cerita nah berkaitan dengan tiga elemen tadi yang paling menjadi sebuah ini kalau dari pertanyaan Mas Lukman itu pasti ada makna di situ selalu selalu ada makna dan yang paling penting itu mudah diingat makanya kenapa orang membuat sebuah identitas itu pasti harus simple unik simple kalau zaman dulu kita membuat identitas itu pasti zaman kayak apalah departemen-departemen kita ada Pak Kabi dan Kapas Preses Kiliman kemakmuran sekarang kita amatin banyak identitas-identitas itu yang boleh diatakan ketika berkembang itu mereka akan merubah menjadi sesuatu yang sangat simple bahkan sekarang di institusi-institusi pemerintah juga mulai semuanya disimpelkan contoh yang paling baru misalkan dulu logo Pertamina dulu yang Kuda Laut tiba-tiba jadi logo-logo bank terakhir kementerian BUMN misalnya berubah menjadi seperti itu arti TVRI terus yang paling fenomena itu misalkan dulu Garuda Indonesia itu dengan biaya yang sampai bermilyat-milyat itu itu sebetulnya untuk menciptakan sebuah makna dengan cara yang lebih simple tujuannya apa supaya mudah diingat oke pak faktor luck saya dari dari slide pertama sampai terakhir tadi saya teringat faktor luck saya juga jadi ingat colonel Sanders kira-kira faktor luck itu di posisi mana sih pak dari slide tadi itu apakah slide yang tadi itu untuk mengantisipasi luck apakah luck itu memang tidak bisa kita predict apakah luck itu bisa kita create kira-kira bagaimana enaknya penjelasannya kalau luck itu sebetulnya sampai saat ini kan itu sebuah misteri juga contoh saja kalau misalkan kita berbicara tentang colonel Sanders itu kan boleh diatakan orang yang berhasil sukses bahkan di umur 80 sekian kan sukses di tahun dia dimulai itu di umur 68 68 terus dia meninggalkan di usia sekitar 82 kalau tidak salah artinya kalau kita berbicara tentang proses tadi itu sebetulnya kan saya hanya menunjukkan itu jalannya tapi faktor luck itu nanti akan muncul dimana itu kan kadang-kadang bisa jadi ketika kita menyerah bisa jadi tinggal selangkah lagi faktor luck itu akan datang atau bisa jadi faktor luck nya memang masih jauh gitu Pak tapi kalau kita ngomong luck itu kan ya sesuatu yang itu tadi kayak unpredictable itu given sesuatu masing-masing orang nasibnya memang berbeda-beda tapi ketika kadang-kadang dengan sebuah roadmap yang baik ketika kita menyerah di detail tertentu jadi keberhasilan itu tinggal selangkah lagi itu yang kadang-kadang orang sudah give up dulu oke oke ya contoh yang si kolonel sender kalau lihat di beberapa videonya dia hidupnya serba susah bahkan tampil bunuh diri gitu kan sekarang bisa menjadi salah satu produk paskut yang nomor dua terbesar di dunia setelah make artinya kolonel sender itu kan sukses justru di saat dia sudah harusnya orang Indonesia sudah jadi kakek-kakek yang dia mungkin tinggal di kampung melihayang ayam dan bebek gitu loh wayang-ongkang wayang-ongkang ternyata dia sukses jadi di umur-umur segitu gitu artinya artinya apakah memang bisa dikatakan bahwa strategi itu memang diadakan untuk mengantisipasi sesuatu yang unpredictable gitu apakah bisa dibilang seperti itu ya ya pasti jadi langkah-langkah yang tadi coba saya rumuskan itu adalah sesuatu yang terjadi karena itu langkah yang sebetulnya ini jalan benarnya ketika tiba-tiba di tengah jalan nanti ada sesuatu misalkan tiba-tiba saat ini orang yang sudah membangun brand Tusa Payah tiba-tiba terkena pandemi ini sesuatu ya kalau dalam bidang apa asuransi itu kan kayak post major gitu ya dimana itu kita tidak tidak tahu seperti itu tapi minimal kalau kita sudah menjalankan itu masih belum berhasil juga jangan-jangan faktor lah kamu masih jauh bisa nasib nasib tapi nasib itu sebetulnya bisa kita perbaiki dengan cara bagaimana kita tadi membangun satu proses itu berarti sesuai 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 dengan komen mas yulius yang dibawa lag itu dibangun itu juga pak rujanto iya lag itu juga bisa menembak lebih cepat daripada bayangan luki-luki luki-luki ya mas mas antro nih dengan jaman digital yang saat ini berkembang apakah semakin memudahkan membangun sebuah brand oh iya pasti sekarang orang tidak lagi kalau zaman dulu ketika kita harus membangun brand itu kita harus masang iklan kita harus masuk tv gitu ya kita masang iklan di tv itu sinetron tersajung gitu yang sinetronnya paling banyak ditonton sekarang kan sekarang kan aku menangis gitu lho pak jadi sekarang kita cukup mengelola instagram kita cukup dengan mengelola youtube bahkan sekarang kalau kita amatin semua media itu beralih ke media digital khususnya youtube ya kan bahkan ketika kita mau beriklan pun sekarang beriklan di youtube itu bisa berjam-jam gitu kalau dulu orang masang iklan paling hanya 30 detik paling lama 60 detik itu DRCT itu bayarnya puluhan pemilihatan ya kan kalau kita bikin ini di youtube ada tuh yang bikin podcast sampai 1 jam 2 jam gitu ya modal pulsa aja kan yang penting kita punya kuota kita punya infrastruktur kita bisa membangun sebuah media sendiri saya jadi ingat ini iklannya Philip Morris sampai mengunyikah satu halaman penuh sebuah media cetak itu sangat sangat gila banget branding dirinya sendiri iya zaman-zaman dulu kan pasti seperti itu kalau brand-brand besar itu akan terlihat dari cara dia memasang iklan contoh di harian kompas gitu kan berani memasang di halaman belakang satu halaman atau mungkin di halaman depan dia di bagian itu 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 menunjukkan eksistensinya kalau sekarang ya cara beriklannya bagaimana kita bisa mengelola sebuah sosial media dengan sangat bagus makanya sekarang banyak teman-teman yang bahkan mempunyai admin sendiri kan itu yang yang terjadi karena selain efektif itu juga pasti sangat murah salah satu yang sekarang kenapa orang larinya ke sosial media ya masalah kita merasa sudah tua terus kita merasa tidak mampu lagi ya silahkan itu satu pilihan pilihannya salah satunya mungkin dikelola oleh orang lain bahkan kita harus secara profesional kita memakai jasa oke oke ini sebelum saya tutup saya berkesempatan ke mas Ferry salah satu penggiat yang sudah 30 tahun lebih bergerak di fotografi saya ingin tahu pendapat mas Ferry ini mas Ferry yuk bagaimana untuk survive ini pertanyaan simpel tapi roto angel jawabnya mas iya simpel tapi angel tapi karena gini saya tertarik sama tadi ada ada sepintas statement dari mas Dodi ya yang mengatakan bahwa fotografi ini unik ya di ini dan memang tapi uniknya itu memang bukan karena fotografi ini mempunyai genre yang banyak tapi karena memang produknya jasa ini si fotografi ini kalau buat saya produknya jasa jadi agak sulit kita membandingkan usaha kita membranding misalnya kita saya sebut saja studio kita ya gitu ya sebagai fotografer mungkin kita punya studio karena itu apa namanya sarana yang paling efektif untuk cari uang kita mesti punya studio jadi di di perjalanan karir saya yang saya rasakan adalah bahwa produk yang saya jual ke orang ini mungkin mungkin yang bentuknya yang bentuknya produk itu mungkin cuma 30% 70% sisanya itu jasa gitu nah ini yang saya rasakan selama 30 tahun perjalanan karir saya misalnya saya pernah mengalami hal seperti ini waktu awal karir saya saya memulai saya memilih siapa yang saya mau jual nama saya nama saya atau saya harus punya brand gitu nah di awal karir saya saya jual nama sebetulnya kemana-mana saya bilang ini Ferry Ardianto fotografi gitu ya dan ini masih banyak dilakukan sama fotografer zaman sekarang dengan menggunakan namanya gitu ya polan fotografi misalnya gitu itu juga pernah saya lakukan Ferry Ardianto fotografi tapi pada dalam perjalanannya kemudian 1 tahun 3 tahun 5 tahun itu ternyata saya rasakan nggak terlalu menguntungkan untuk saya kenapa karena akhirnya apa namanya personal attachmentnya sama klien saya itu jadi terlalu kuat mas ya sehingga semua pekerjaan itu ke saya semua pekerjaan itu ke saya karena sampai pekerjaan yang printil-printil gitu yang ngerepro lah gitu ya klien maunya saya yang ngerepro yang kerjaan yang saya ini cekih atau kutukan yang ngerjain dalam satu sisi satu satu masalah buat kita ya karena saya nggak punya apa namanya kesempatan untuk mengerjakan pekerjaan yang buat saya lebih mengasihkan gitu misalnya daripada membuat kuto atau membuat reproan gitu ya yang membuatnya dari Ardianto yang bikin oke kalau gitu gue mesti ganti kayaknya nih gitu ya supaya orang tidak tergantung sama saya gitu jadi saya buatlah nama Infinity untuk studio saya kenapa saya pilih nama Infinity itu karena waktu itu klien saya banyak advertising agensi multinasional orang-orang bule yang sulit menyebut nama saya Ferry Ardianto buat orang bule itu sulit Ferry jadinya jadi Ferry susah nanti Ardianto nya aja ketuker-tuker jadi nama yang berbau berbau bahasa Inggris yang saya dari lensa kan Infinity oke nah sejak itu saya dengan harapan dengan harapan waktu itu saya bisa punya semacam yang tadi disenggung juga sama Mas Anto misalnya ada fotografer lain yang bergabung di tempat saya dan saya bisa ngopor kerjaan nih kerjaan untuk yaudah untuk sini toh klien saya nggak tahu siapa yang akan memotret di Infinity karena saya tidak tahu nama Ferry Ardianto tapi itu ternyata juga tidak efektif tidak berjalan dengan baik karena orang nyarinya saya gitu dulu di Jakarta ini di dalam lingkup fotografi komersial pernah ada satu masa dimana kita punya apa ya apa namanya namanya itu jadi dalam satu kelompok fotografer itu ada banyak fotografer-fotografer lain yang bergabung di situ jadi si fotografer inti ini dia bisa membagi pekerjaannya ini pekerjaan yang harganya cuma sekian gue kasih sama dia aja suruh dia ngerjain gak usah gue gitu misalnya itu gak bisa berjalan di saya karena personal branding itu yang terlalu kuat saya rasakan sampai sampai akhirnya nah itu jadi tapi obrolan malam ini jadi membayang ya memang beda ya kalau kita jual produk produk yang pure product dengan yang jasa sifatnya gitu karena kalau kita seperti kita di fotografi ini tentunya peran dari personal brandnya ini akan lebih dominan gitu nah itu gimana mas menyikapinya gitu saya justru pengen jadi pertanyaan nih karena misalnya misalnya memang ada beberapa fotografer yang menjual produk yang sama ya wedding misalnya kan sama tuh akhirnya mereka mereka harus lakukan adalah mereka harus memberikan ciri kepada produknya itu supaya bisa berbeda dengan yang lain tapi intinya tetap wedding-wedding-wedding aja semua kan tapi yang saya amati dan bisa berkembang dengan baik adalah orang-orang yang saya kenal yang saya kenal punya personaliti yang dia bisa jual juga gitu sehingga saya mengakini bahwa ini memang urusan jasa nih beda dengan produk yang hasilnya seperti mobil kopi dan lain sebagainya gitu ya gimana mas sujanto saya malah nanya silahkan nah ini sebetulnya yang semua yang dirasakan teman-teman terutama yang berkaitan dengan jasa itu memang seperti itu bahwa kadang-kadang ketika kita sudah membangun personal branding kita karena memang awalnya kan jasa yang kita lakukan ini pun bukan jasa yang sifatnya tim jadi berawal ketika mas Ferry membangun jasa personal branding seorang fotografer itu kan sendirian saya ketika membangun personal branding saya sebagai seorang desainer juga sendirian kasusnya pasti semua akan ngalamin bahwa pada sampai titik tertentu itu bahkan klien itu bisa merasakan bahwa oh ini dikerjakan oleh mas Ferry atau dikerjakan oleh orang lain bahkan kadang-kadang mereka bisa tahu gitu karena mungkin dari sisi tadi ciri khas dan sebagainya itu memang kita sebetulnya punya satu talenta atau tadi mas Dodi menyebutnya sebagai bakat yang sebetulnya tidak pernah bisa ditiru itu satu nah yang jadi masalah adalah ketika dalam kapasitas kita membangun sebuah brand yang ujung-ujungnya kan kita berbicara tentang income kita bicara tentang sebuah apa hasil akhir dalam hal ini kalau dari sisi komersial ya pasti dari sisi omset dan sebagainya tinggal sekarang bagaimana kita memanfaatkan tadi apakah kekuatan kita itu nanti akan menjadi sebuah kekuatan atau kita perlu membuat satu satu tadi kalau tadi mas Ferry membangun infinity misalkan awalnya kemudian ternyata tidak tidak berjalan karena ternyata kekuatan personal branding dari masing-masing pelaku itu kadang-kadang sudah terlalu kuat di situ makanya ketika kita bicara tentang sebuah brand ya bangunlah nanti brand baru sebetulnya yang sama sekali tidak lagi terlibat tidak ada sangkut pautnya dengan kita jadi yang di situ memang betul-betul tidak ada keterlibatan kita di situ sama seperti ketika tadi Pepsodent menciptakan close up jadi dia tidak ada sangkut pautnya hanya memang dia di umbrella brand yang sama tapi antara market antara Pepsodent dan close up itu berbeda yang sekarang pada akhirnya mungkin seperti itu kalau di sebuah agensi saja kadang-kadang supaya kita punya klien yang sejenis dengan brand yang berbeda kadang-kadang kita membuat satu entitas baru cara yang paling gampang seperti itu ibaratnya kayak mas kari mau trade beding tapi sekaligus nyewain kode yang sekarang terjadi di luar yang berkaitan dengan kolaborasi tapi maksudnya untuk menciptakan sebuah market yang baru ya kita menciptakan entitas baru dan disitu mungkin sebagai sosok Ferry Ardianto itu betul-betul tidak ada disitu tapi secara kepemilikan saham dan sebagainya bisa jadi bagian dari usahanya mas Ferry nah sementara mas Ferry yang sekarang sudah dikenal orang sebagai Ferry Ardianto dia tetap dengan image yang sekarang ini oke mas Ampo ada yang ingin disampaikan ya sebetulnya ini kaitannya dengan tadi mas Ferry kalau saya sih dulu punya pengalaman bahwa setelah saya jadi fotografer akhirnya di bawah saya muncul empat fotografer dan itu saya ajak karena dasarnya itu adalah ya mereka teman saya kedua saya dapat kerjaan begitu numpuk banyak gitu ya nah sebetulnya kalau yang saya lakukan saat itu saya saat itu sama sekali gak mikir brand saya hanya mikir kenapa kenapa kayak gitu menurut saya saya baru sadar brand itu juga baru belakangan sebetulnya gitu loh baru setelah setelah saya ya mungkin lima tahun sepuluh tahun lah ya ya hampir hampir sepuluh tahun ini pada saat saya punya usaha saya bikin spa saat itu nah baru saya mikir brand nah saat saya jadi fotografer diri saya sendiri yang memasarkan fotografer-fotografer di bawah saya contoh kerjaan kayak gini lo sama dia aja ya gitu loh sama lah dia udah oke gitu loh atau misalnya semacam kayak repro saya pernah dapet sampai sepuluh ribu foto harus saya repro gitu ya itu saya saya serahkan saya jelaskan ke klien saya ini ngerjain pasti semua asisten gak mungkin lah saya sendiri karena kerjanya tuh repro slide gitu ya itu kan tinggal cekrek cekrek gitu udah ada alat gitu gak perlu orang bisa motret gitu loh itu saya jelasin nah dulu saya saya dengan cara itu sih akhirnya bahkan ada satu orang ya saya gak usah sebut namanya sekarang dia jadi fotografer gitu loh jadi saya sendiri juga memberi kesempatan bukan memberi kesempatan mengedukit gitu ya mengedukit gitu ya iya saya sering saya sering jadi saya saya sharing motret jam begini motret ini gini splash air begini misalnya kayak gitu itu kalau yang saya jalanin nah gak tau mungkin mungkin apakah itu udah brand apa belum gitu loh kalau ini hubungannya kita ngomong ke image brand tuh image ya sebetulnya kita ini adalah sebuah brand ya bahkan kadang-kadang ketika kita menyarankan ketika kita brand itu kan sebetulnya yang paling dasar adalah dalam bentuk kita memiliki merek memiliki identitas kan nah identitas yang paling mudah itu adalah memang memberi nama dengan nama kita sendiri dan itu mau tidak mau jasa yang berkaitan dengan apakah itu fotografi desain itu semuanya pasti dimulai dengan yang paling mudah adalah memberi nama dengan nama kita sendiri dan itu juga terjadi ketika misalkan kita bicara tentang makanan ada ayam goreng nyonya suharti dan sebagainya di Jogja ada yujum ada kemarin yang baru meninggal ada mbak lindu dan sebagainya itu semua orang sebetulnya kita itu adalah sebuah brand walaupun secara apa sebuah identitas kadang-kadang ada sebuah brand yang tidak divisualkan misalkan pada akhirnya ya kayak mas Anto gitu tidak pernah orang mengenal logonya mas Anto orang tidak mengenal logonya mas Ferry tapi bisa jadi brand itu kalau yang realistis kan memang harus dicetakkan dalam betul ada visualnya makanya ada sebuah logo Maggi ada sebuah logo KFC ada sebuah logo Starbucks itu kan sebetulnya hanya untuk mengingat saja tapi yang paling gampang ya memang kita memberi nama brand kita itu dengan nama kita sendiri kalau di istilah teori itu kita membuat nama itu dengan our name itu nama kita sendiri itu yang paling gampang nama anak kita nama gabungan antara bapak dan ibunya itu yang paling mudah tapi mungkin zaman Mas Ferry dan Mas Anto itu belum divisualkan dalam bentuk sebuah identitas tapi sebetulnya kita adalah sebuah brand gitu Mas Mas Anto dan Pak Roji Anto sebelum saya tutup ada satu pertanyaan terakhir karena kopinya dengan sudah habis sebetulnya kita itu harus membuat konsumen itu needs you atau wants you singkat saja need you atau want you ya pasti need you lah oke itu singkat alasannya nanti sangat gampang nanti periode kedua akan kita bahas bagaimana membuat se-customer itu needs you atau wants you itu beda konsep oke ini sudah pukul 11 kurang seperempat Pak Roji Anto atas penjelasannya dan terima kasih untuk seluruh partisipan yang telah bersedia sampai pukul 11 kurang seperempat bertahan untuk mendengarkan Bapak Roji Anto menjelaskan mengenai bagaimana sih membranding usaha kita membranding diri kita dan nanti harapan kita semua bahwa ini bisa kita manfaatkan untuk bisa lebih survive ke depan untuk di kondisi yang seperti ini yang semakin padat persaingannya untuk terakhir ini saya mohon wajahnya ditampilkan semua semoga belum ada yang tidur mau saya capture ini semua foto bareng ya oh iya harus ada kenang-kenangan ini kayak mahasiswa saya mas jadi kalau setiap kali kita di akhir sesi itu kita minta untuk kita foto rame-rame iya mbak Vivi mbak Teti monggo dimunculkan kalau misalnya belum tidur saya kuatirin kalau sudah tidur apapun itu saya ter satu dua tiga ampun maturnun Pak Roji Anto maturnun sangat atas paparan malam ini saya turistiawan ditemenin oleh mas Rizmi Anto yang ada di Ketipur mohon maaf mas Rizmi karena perdebatan diskusinya sangat-sangat menarik dan insya Allah akan kita sambung di next time Pak Roji Anto semoga bisa melangkan waktu lebih lama nanti oke maturnun sangat saya akhirnya sampai sekian mohon maaf apabila ada kekurangan saya turistiawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih semua teman-teman ya mohon maaf kalau ada kekurangan terima kasih